Pemirsa hatuan pertama kita awali dari Kebupaten Pondowoso terkait adanya peristiwa kebakara. Belasan hektare lahan di Pegunungan Ijen Pondowoso tepatnya di Petak 88A, Desa Kalianyar Ijen Pondowoso, Jawa Timur mengalami kebakara. Guna berupaya memadamkan api, petugas bahu-membahu membuat ilaran agar api tidak merambat serta semakin meluas. Seperti inilah video amatir yang merekam terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Pegunungan Ijen, tepatnya di sekitar wisata Kawahwuru. Kebakaran lahan hutan itu yang terjadi di Petak 88A, RPH Belawan ini didominasi tumbuhan ilalang dan pohon kering. Secara teritorial, wilayah kebakaran berada di titik Desa Kalianyar, Kejamatan Ijen Pondowoso, Jatibur. Api melahap hamparan ilalang yang sudah dalam kondisi kering. Api dapat dipadamkan setelah petugas membuat ilaran di seputaran bukit terbagar. Pemadaman ini memakan waktu selama 7 jam. Hal tersebut diakibatkan oleh angin kencang yang membuat api terus menjelar dan menyebar dengan cepat. Bahkan, kobaran merambat hingga mencapai luas kebakaran 19 hektare. Terlihat, petugas berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Bahkan, petugas sampai berlari saat kobaran api membesar. Menurut laporan yang didapat, api dinyatakan benar-benar padam pada Jumat pagi 13 Januari 2023. Bukan hampir, memang setiap hari teman-teman kami dalam kondisi seperti ini pasti patroli. Patroli antisipasi kebakaran, patroli antisipasi kerawan hutan lainnya. Dan teman-teman siaga dan sudah mereka punya forum ya, forum di sana, forum PIMKA, forum komunikasi. Jadi setiap ada kejadian apapun mereka share di grup WA atau telepon-teleponan dan mereka pasti akan mendekat saat kejadian darurat seperti kemarin. Dan saat tidak membahayakan, pasti mereka akan mematikan api dengan alat seadanya. Diduga sumber api berasal dari tangan jahil yang sengaja membuat perapian di tengah ilalang kering. Guna mengantisipasi kejadian serupa, petugas perhutani rutin berpatroli dan memperketat akses masuk ke lokasi hutah.